Kalau yang mau nyari kijang jadul, pacaknya hidup, B-nya lebih selatan, kali batak, mesinnya halus, asisnya bagus, bodinya buluk. Oke, bodi. Jadi, enggak, kita bodi ini bahan ya. Semuanya masih talang air, kalingan masih ada, teman catnya kurang bagus. Ini mobil usianya berapa? Tahun 85. Berapa tahun sekarang? 85, 25, udah 29 tahun. Hah? 85, Pak Cik? 85. Kok 29? 35 kali? 35 ya? Seusnya saya, Pak Cik? Oh iya, sekarang 24. Oh iya, bener. Nah, ini kalau yang mau nyari, jam ini kalau beli mobil ini, sasisnya bagus, nomor rangkanya masih bagus, boleh kalau berbangun. Ini serba guna buat ngangkutin sampah, mau ngangkutin mebel, mau ngangkutin puing-puing, harganya bersahabat. Bersahabat. Harganya hebat. Pak Cik, kita kasih berapa nih? 19.500.000. Ah, pajakir hidup nih. Ah, pajakir hidup. Ini kalau dikontak, bernangkutin sampah, aduh, satu bulan dapat berapa udah? Iya. Oh, itu usaha juga, Pak Cik? Saya sebenarnya nyewain. Oh, oh. Enggak, saya tapi saya nggak, jangan, ini lah, bisnis jangan, kasihan yang lain. 19.500.000 masih boleh nego. Ya, Pak Cik, ya hidup. Berapa sih abisnya, Pak Cik, dan langsung teman-teman. Ya, kalau ini gue halus aja tadi. Ini mobil jadul ya, kalau nggak ini jangan. Berarti teman-teman datang, cek unit, 18 juta. Datang aja. 18 juta datang dulu, cek unit ya, teman-teman ya. Kalau yang ini tadi, Suzuki Adiputro Kareta tahun 2003, yang sudah terjual, dibayar yang tadi dari Amerika tadi. Oh, oke. Saya jual 32an nih. Oh. Ya, tinggal nunggu, rencana kirim ke Lombok. Lagi nunggu waktu. Ongkos kirimnya berapa, Pak Cik? Ke Lombok rencana mau diambil sendiri. Oke. Kalau ke Lombok agak mahal. Nanti saudaranya yang ngambil kemarin. Yang ngambil. Kemarin saya cas tuh kurang lebih suruh ngirim aja ke Malang aja. Kemalang saya cas kemarin 4 juta. Karena sebelum berakat kan perlu servis rem, lampu, semuanya. Dia bilang mau diambil sendiri, ya sudah, monggo. Oke, itu yang servis tadi Pak Cik bilang sih, Pak? Kan kalau ongkos kirim saya hitung ke Malang tuh kurang lebih 3,5 juta. Oke. Karena tol bensin aja ketahuan, ke Malang udah tolnya 1 juta. Iya. Ya kalau mau ngirit lewat biasa, jangan ngetol. Karena super irit nih mobil. Jadi kalau ini, tadi saya cas 4 juta. Jadi saya terima uangnya cuma sebetulnya tetap aja. 32an? Kan tetap 32an. Oh, iya. Ya, 32an kenapa? Ini bahasa dagangnya ini cuma ya tipis tostosan. Ah, iya dong. Karena sebelumnya kan waktu pertama di Tayang kan ada Scotland nih. Yang di sini. Oh, iya benar. Sekarang ini saya buka semua, saya modalnya habis 2 juta 200. Poles bodi semua ini kelihatan nih. 2 juta, bonnya ada 2 juta 200. Oh, mahal juga itu. Kemarin saya buka 3,3. Masa jual 3,2. Seharusnya 3,5. Oh, iya nambah doang. Karena pembelinya dari luar negeri, kita untuk promosi. Biar berkah aja. Nyari berkah aja. Ini dikijang pick up. Tuh pick up-nya tadi tuh, dalemnya tuh. Nah, ini painter. Eh, painter. Painter, guys. Pick up-nya udah laku, grand mag-nya sudah laku juga. Grand mag-nya udah laku? Kalau ini belum, yang pick up-nya udah laku. Ini, alhamdulillah tayangannya kemarin tuh, ya kurang lebih ya, udah gak usah domongin lah. Ini gak enak lah. Itu raja dagangnya. Yang penting, ya rame lancar lah. Nah, insya Allah teman-teman. Jadi ini ada isu painter turbo, 2007. Mobil sebetulnya udah terjual ini sebelum lebaran. Sudah dikirim ke rumahnya, sudah dicobain. Oke. Akhirnya beliin anaknya, anaknya kurang setuju pengen yang baru. Ah, oke. Akhirnya udah dipasang AC habis 4 juta kemarin. Wah, ini pake AC dong sekarang? Pake AC sekarang. Guys, ini mobilnya rapih banget, guys. Rapih banget. Ya. Bug-nya rapih semua. Bug-nya juga rapih semua, teman-teman. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Dalamannya rapih, guys. Pake AC. Pake AC. Mesinnya enak, Pak Ji. Mesinnya enak. Mower steeringnya enak. Jadi, painter turbo 2007 yang 2500 cc. CC. Harganya? Berapa? 73. 73 juta. Masih, Nego. Penter, guys. Masih, Nego ya? Masih. 2007 nih. Berapa pajak kita habisin di 70? Berapa nih? Ya, sepokanya angka 7 lah. Kurang-kurang dikit kalau kita berada ke sini. Datang dulu. Karena orangnya lagi BU juga. Tapi ya, alhamdulillah dia percaya sama saya. Udah pajak atur aja. Oh, tetap jual nih. Ceritanya tetap jual dulu. Karena memang, anggap lah kita masang AC pasti rugi di AC. Oh iya. Kan 4 juta. Oh iya. Tapi gak apa-apa. Yaudah, teman-teman. Jadi kemarin saya itu beli 71. Prostasi. Ongkos kirim. Jadi udah saya buka kan. Jadi yang serius datang aja. Oke, langsung telpon WhatsApp aja. Betul. Grand Max. Kalau yang ini Grand Max. Hah? Tahun 2018. Ini stok lama nih jucul aja. Stok lama. Ya. Tahun 2018 yang 1300 AC dingin. Pajaknya hidup. Ya. Udah gak usah lama-lama ini saya buka 76 aja. 76 juta aja. Modal 75. Udah biarin aja. Modalnya? Udah biarin. Udah lama saya. Jadi ini bukan karena jelek. Bukan. Memang momennya beda. Iya. Ini mobil usaha juga ya. Iya bisa. 2018 ya. Yang gini-gini masih bisa kredit juga? Bisa. Oh masih bisa guys. DB-nya besar. 30. Lebih. Iya karena penyusutan kalau gini. Oke. Kita go. Ini udah. Ini sudah terjual. Kijang. Grand Estra juga udah terjual. Kalau Kijang Grand Estra juga sudah terjual. Itu cakep tuh cakep. Kalau yang beli masih menter-menter. Wah. Gue mau jual yang lain. Kita ke Krista warna biru yang cakep banget nih. Kijang Grand Estra saya jual 40 juta kemarin. Nah. Enopah udah ya. Nah ini Krista yang cantik nih. Krista yang cantik. Iya. Cantik. Gimana? Ganteng ya. Ganteng. Kayak apa aja. Nah. Jadi ini buku servis masih ada semua. Hah? Jadi Kijang Krista Grand Luxury tahun 2003. 2003. Mobilnya gak ganteng ya saya. Kayak apa aja. Iya bener. Dalamnya rapi. Masih rapi semua. Boleh. Itu tadi. Kalau kita suka dikompeng. Pak dalemnya sorot dong. Tuh lihat dalamnya. Ada kan. Tuh ada. Cuman biasa. Dia belum bukanya gak lengkap tuh. Ya. Kurang lengkap. Tahun 2003. Buku servis Marlock masih ada. Karpet-karpetnya masih originil dari baru. Jadi perhatikan. Kalau karpetnya udah ganti. Nah ini bau kalau kebanjiran. Bau. Oh gitu bau. Karena tiga lapis. Kalau kebanjiran. Semua harganya bos. Tapi ini rapi bersih. Wangi. Ada uang ada barang. Mulus. Ah berapa nih Pak Ji. Mobile mewah. 79 juta. 79 juta. Kan masih buka harga ya. Masih. Ah berapa ini kita habisin nih. Pantasnya aja. Pantasnya di berapa nih. 76, 75, 77. Berapa? Ya aku berambil 77 lah. 77 ya. Datang dulu guys. Datang. Cek ini dulu. Nanti mau. Baru datang semalam nih. Nego bensin lagi. Kalau teman-teman udah test drive. Udah cek ini aja. Kesini aja. Pak Ji mah baik. Udah datang bawa duit. Masa gak disuruh pulang Pak Ji ya. Iya kan tuh. Peleknya bersih kan. Bening kan. Jadi lihat mobil dari pelek aja. Oh pelak. Masih bening nih. Masih bening nih. Iya dong. Cakep. Kita ke. Yang murah-murah sekarang. Nah. Ini Kijang Super tahun 89. Sudah power sharing. Iya. Pacek rencananya bulan 6 habis nih. Saya berpanjang sekalian. Pokoknya terima panjang. Terima panjang. Iya kan. Terima panjang. Ini long 5 pintu. Iya. Lampunya sudah ini. Menang udah power sharing aja. Menang udah power sharing. Pergerakan. Pergerakan. Mesinnya halus. Iya. Ini saya buka murah. Berapa nih Pak Ji? 25 juta. Oh. Power sharing aja berapa sang nih? 25 juta. Masih nego lagi. Masih nego. Ya udah. 2-3 dulu deh datang cek unit ya Pak Ji. Ada 3 unit. Hah? Yang harga gitu. 23 juta? Enggak. Iya ada 3 unit. Ini 1, 2, 3 nih. Bongkos. Jadi pilihan teman-teman ada banyak. Ini menang udah power sharing. Ya. Oh yang mana? Kalau yang ini. Ini namanya super kencana. Super kencana. Dalamnya rapi. Dalamnya rapi. Lihat tuh. Mewak banget. Rapi. Paru diboleh ke sini. Ini. Kalau dibuka nih. Diboleh nih. Ya kan? Oke. Tunggu Pak Ji. Oke. Dalamnya rapi. Dalamnya rapi. Munci ya? Oh munci. Locknya. Oh munci ya udah. Berarti masih normal mobilnya. Jadi ini pajak kan habis. Bulan 3. Jadi saya perpanjang nanti ketemu plat nomornya 2029. 2029. Ya. Jadi kalau terima keadaan begini. Iya. 23. 23. Pajak hidup. Kalau terima rapi 25. Ini kan perlu disul lagi nih. Oh iya. Masih nego. Maksudnya nanti terima rapi itu di chat. Di chat. Yang gini-gini di chat. Oh iya. Kalau pajak bicara hidup udah. Oke oke. Bungkus. Teman-teman. Cakep nih. Cakep. Sondisinya begini. 23. Ya. Barat reseng. Teman-teman terima mulus. Pajak hidup. Masih nego. Masih nego lagi. Pokoknya ini tiga nih. Pokoknya datang. Datang aja dulu. Datang. Cek unit dulu teman-teman. Terima rapi 25. Masih boleh nego. Bagi teman-teman yang serius. Dalam mewah nih. AC-nya dingin. Nah ini dia nih. Mobil keluarga favorit juga ini sebenernya. Ini full accessuris. Ada kamera mundur. Ada tando. Ada ini antena semua. Ya kan? Musik. Udah ada kamera mundur Pak Haji ya? Ada tuh. Dia dalam ini kok oke. Ini AC sedang saya beliin. Online tadi. Kemarin. Jadi double blower. Double. Ini yang CX. 2007. 2007. Siap. 2007. Nah. Accessuris lengkap nih. Nah. Mobil. Termasuk rapih teman-teman. Nah. Bannya juga tengok. Bannya dulu. Nama sendiri nih. Alamat Cepaka Putih. Tadinya Pasar Minggu. Asrama Bremov. Makanya ada tulisan BP. Oh. Dia punya komandan. Komandan. Oke. Harganya. Harga berapa? 69. 69 juta. Yang GE kasih double. Power steering. Power window. Nama sendiri. Oke. Habisnya berapa Pak Haji? Yang enak berapa? Berapa? Ayo. 667 kita kasih. Datang aja udah. Nggak usah lama-lama. Enak guys. 66 atau 66. 2007. Datang aja deh. Cek unit dulu. Lihat ya. Lebih enak. Pol musik. Kayak yang biru kemarin. Yang buru yang beliau orang mana. Yang mana. Bawa kepalanya bang. Memang semua terang. Pengusaha sepatu di Pasar Anjer. Eh Pasar Anjer. Oh pendagang sepatu. Yang kemarin yang biru. Yang pulau audio. Antep. Best banget. Ini juga masih bisa kredit ya Pak Haji. Bisa. Dan tahun berapa Pak Haji yang bisa kredit mobil? Kalau Toyota tahun 2000 ke atas. Oh tergantung merek juga berarti. Iya. Iya betul. Pokoknya 2000 ke atas untuk Toyota aja ya. Masih kayak gini tahun? Ini 2007. Ini bisa kreditnya 2005 ke atas? Iya betul. Oh iya. Di luar ada mobil? Di luar ini barang atik. Oh iya Pak. Krangat. Oh iya. Apa ini? Portuner apa Pak Haji? Jadi ini kijang kapsul. 2004. Di modifikasi double cabin. Double cabin. Kijang kapsul. 2004. Di modifikasi. Ini portuner. Double cabin. Double cabin. Tapi Portuner ini. Dan suratnya juga double cabin. Oh suratnya double cabin. Nah sekarang ini kan Pak Cik lagi sedang bayar. Mokir. Jadi ini kalau rencana ini mau saya rapiin semua ini. Tapi besok kan ini. Ini lagi udah daftar kir nih. Iya. Pajak semuanya. Iya. Jadi kalau ini terima rapi. Terima rapi. Sampai kir sama yang bocal-bocal ini saya rapiin. Jadi videonya sampai belakang biar tau ya. Oke. Saya buka harga mula. 60 juta. 60 juta. Buka harga. Buka harga. Kita habisin berapa lagi. Jadi paling biasanya pembeli terima rapi. Biasanya. Makanya ini mulai ntar habis hotting. Kita masukin bengkel. Oh mau dimasukin bengkel. Bukan rapi. Kalau kir harus rapi. Iya. Mesin halus. Mesin halus. Tuh liat nih. Liat tuh. Dalamnya. Power window sudah bas. Ke power window. Tuh coknya aja tuh. Tuh. Ya. Wah 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 wah. Mantap. Ticocok nih buat ke sana. Ke sana mana? Sumatra. Buat karet. Sumatra buat di Kalimantan ya. Belakangnya nih. Belakangnya tuh. Untuk pengusaha karet. Sawit. Tuh belakangnya tuh. Nih belakangnya tuh. 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 Di modus sebenarnya. Wah wah wah. Ini muat banyak ini. Ini kalau bawa kelapa sawit belakangnya. Mantap. Iya. 2004 nih. Mesinnya halus. Ini modus begini puluhan juta juga ini. Enggak. Bukan puluhan. Bisa 30 bas. Udah berulang bulan masih ketemu. Iya kan? Lofil. Peleknya. Jadi episode berapa nih Pak Haji? Udah udah datang aja dah. Datang aja dah. Pokoknya nih lagi sedang mau proses kir ya. Kir. Kir nih. Mantap kan? Kita ke bagian dalam. Wah kalau itu pontudar beran itu. Hah? Ke dalam ya. Oke. Kita ke sini. Ada karimun kotak. Karimun kotak GX tahun 2004. 2004. 2004. Bodinya masih kaleng. Dalamnya rapi. Mesinnya halus. Sase-nya dingin. Oke. Power Indosuma aktif. Hah? Iya kan? Kemarin saya bilang kelemahannya di power steering agak berat. Power steering agak berat. Nah jadi kalau terima rapi 55 juta. Iya. Kalau keadaan gini 52 juta. Tinggal pilih. Rencananya minggu-minggu itu saya service. Karena bengkelnya kemarin lebaran berat tutup. Oke. Enak kan? 2004 yang GX. Yang salah GX. GX. Oke. 50. 5 juta 5 rapi. 5 rapi 52 juta. Kalau keadaan gini 52. Begini 52 juta bungkus langsung teman-teman. Mantap. Pak Rudy dari sini aja. Biar gak backlight. Oke. Nah tadi kan Krista. Ini LGX. LGX. Tahun 97. Tahun 97. Kan ada yang suka LGX. Ada yang suka Krista. Iya. Tapi secara itu memang mahalan Krista. Iya dong. Karena doktrinnya, intelektik metronnya beda. Mewah lah. Nah ini LGX tahun 97. Dalamnya juga mahal khas ini. Ini 2 tahun lalu juga beli dari saya. Oh oke. Ini yang menjual ini. Itu konternya di Tanah Bang City. Jualan baju. Oh jualan baju. Dulu bayarnya apa yang terbakar. Itu pakai. Baju? Beneran. Oh serius? Beneran. Itu yang kayak dipakai sar ini. Yang hitam tuh. Apa namanya? Yang panjang tuh. Apa ya? Jumlah. Iya pokoknya baju ini lah. Muslim lah. Baju Muslim. Jadi ini saya buka. Tadi kan di Sonoh 59. Ini saya buka 57. 90 juta. Ini LGX nih. Oke. LGX. Jadi kita kasih harga habis aja langsung Pak Haji. Biar teman-teman bungkus di 55 aja ya. Ya paling 55 juga. 55 ya. Kesini aja. Kesini aja. Nggak saya gede. Nggak gede ngambilnya kok. Datang dulu teman-teman. Cek unit dulu. Enak disini. Test naik dulu. Ngopi-ngopi. Betul. Nego-nego bensin. Pak Haji mah baik teman-teman. Betul. Betul. Sip. Kalau udah datang mah. Nah. Ini Kijang Roper GX paling rame nih. Yang punya orang RCTI ya. SD ya RCTI. Betul. Ini sebenarnya apa sih Pak Haji? Ini lambang-ambang. Ini orang lobi aja. Keris sekali ya. Keris kali ya. Ini tuh varianya banyak banget nih. Iya. Iya. Youtuber nih Pak Haji. Youtube. Emang Youtuber? Youtuber. Kayak Pak Haji nih Youtuber. Teman-teman. Patengnya juga nih channel Youtube Pak Haji ya Pak Haji. Ada ya? Ada. Marno Jaya Motor ya? Ada Marno Jaya Motor ya? Ada MJM Official. Oh MJM Official. Ada dua ya ya. Ada bintang terang juga ada. Oh ada tiga lah tuh juga bintang. Oh punya anak. Ini tahun 1992. Ini saya buka harga 30. 30 juta. Karena ada uang ada barang. Mobil memang rapi nih. Rapi. Rapi sekali. Dijang apa tadi Pak Haji? Roper GX. Roper GX. Ini 1500. Iya 500. 30. 30 juta. 30 juta. Nego halus. Nego halus. Halusnya berapa? 28-29 dapet. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih datang cek unit. Kalau ngeliat aksesorisnya mantep banget ya. Cakak. Bungkus. Bungkus. Ada. Krista lagi. Krista. Oke. Ini Krista tahun 2000. Ya. Bensin manual. Sudah happy. Sudah happy ya. Nih. Bodi kaleng. Bodinya kaleng. Bodi semua masih kaleng. Orsinil ya. Nah. Dalamnya aja dokternya sudah empitek. Oke. Itu liat semua ya kan. Jadi kita jelasin supaya. Pak nanti liat dalam-dalamnya ya dengerin aja. Kalau saya ngomongin ini mendekatin. 95% mendekatin yang saya omongin. Jadi gak usah khawatir. Nah ya kan. Jadi ini Krista tahun 2000. Warna silver B-nya BD-box. Pajak panjang. Kemarin saya beli dari pemakai. Pajak mati 3 tahun. Tapi udah saya berpanjang. Bincang KTP. Soalnya kalau gak ada ini nanti repot KTP-nya. Iya dong. Jadi ini Krista kalau yang tadi 59. Ini karena udah EPI. Saya buka ini 65. 65. Habis ya. Pasir nego. Supaya kepala 6. Ya. Habisnya di? Kepala 6. 60. 62 lah ya. 62 ya. Datang di sini. Pak Haji. Oke. Kita kemari Pak Haji. Ini Kijang LX. Tahun 99. Tahun 99. Oh peliknya mantep juga nih. Tahun 99. Mobil rapi. Tatep juga rapi juga mobil. Ini juga ceritanya sebelumnya. Belinya tau. Udah setahun tuh yang lalu. Kemarin kita bilang ke sini Pak. Mau dilipet aja. Yaudah. Terus sini. Terus sini. Jadi tahun 99 LX ya. Docknya udah belakang masih horsinil. Kanan kiri. Muatnya banyak. Jadi kalau bapak-bapak gue yang usaha. Usaha. Bisa dilipet joknya. Oh iya dong. Tengah ribet. Dan ini saya buka harga. Ini 50 juta. 50 juta. Dapat kecang kapsul lagi. Tahun 99. Mudah-mudahan gak salah nih. Berapa Pak Aji habisnya? 40. Kayaknya kurang-kurang sedikit ya. Berapa-berapa nih? Yang 49-an ya. 49-an lah ya. Tapi kalau 48. 48 datang serius langsung kukus ya. Ya. Oke. Best banget teman-teman. Pak Aji. Oke. Kijang super lagi nih. Banyak aksesorisnya nih. Abis mobil kijang Pak Aji nih. Ini yang berapa pintu? 5-4 nih. Empat pintu. Empat pintu. Ini tahun 87. Mesinnya enak. Ya. Paceknya juga bulannya masih hidup. Pelaknya racing ya? Pelaknya racing. Bannya masih tebel banget guys. Tebel. Jadi ini mobil 3 ini memang masih perlu pengecetan. Pengecetan. Jadi yang penting tayang dulu. Ini saya buka sama. 25 juta juga. 25 juta juga. Berarti dapet di 22 lah ya. Udah datang aja. Jadi bapak-bapak ibu yang punya uang pas. Maaf aja ya. Pengen usaha segala macam. Daripada motor kujanan. Belilah kijang. Kenapa? Karena pertama perawatannya mudah. Perawatannya mudah. Harga jualnya mudah. Ada AC-nya lagi. Oh ada. Ya harga stabil ya Pak Aji. Stabil. Kalau bosan bagi sini lagi. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mau jual sini. Gak bisa langsung. Karena uangnya kan kadang-kadang gak ada. Masih tiap jual dulu. Jadi bukannya gak mau beli lagi. Karena Pak Aji uangnya udah beli. Jadi harus konfirmasi sehari sebelumnya atau segala macam. Jadi ini ada tiga unit. Yang harga 22, 23 ya. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Enak kan? Datang cegi unit. Espas Pak Aji. Espas ini. Espas tahun 2006. Yang 1200. AC-nya dingin. Dalamnya juga masih hori. Harganya juga harga bersahabat. Pajuk bulan 4 nih. Pajuk bulan 4. Terima panjang aja kita bicara. Kan bulan 4 udah habis nih. Saya perpanjang dulu. Oke. Kalau terima panjang 35. Terima panjang mobilnya rapi. Ini Orion rapi banget ya Pak Aji? Masih ori. Masih ori. Jadi kalau beli ini di kanan kiri ini. Ada petunjuk ya. Masih tandanya ori. Jadi jangan lupa. Kalau yang beli Espas. Di kontak baru injek gas sekali. Baru starter. Kontak injek gas sekali. Kan di pintu ada petunjuknya. Oh gitu. Kontak injek gas sekali. Baru starter. Kopling, kopling. Bukan gas. Kopling. Pokoknya itu baru starter. Ini saya buka terima panjang 35 masih nego. Bannya masih tebal. Bodinya rapi. Dalemannya ori rapi. Buat jualan kopi enak. Habisnya berapa sih Pak Aji? Kita kasih ke teman-teman. 33 aja udah ya. 33 aja. Tapi kalau mungkin teman. 33 udah murah guys. 33 Pajuk balan 2006 nih. Pajak ini. Saya bayarnya panjang nanti bisa 2 juta nih. Best banget. Kan panjang masih bunyi nih. 1 koma. Guys, ini rapi banget. Beneran cek loh. Dalamannya. Tuh. Tapi kalau teman-teman udah datang cek unit. Mau nego nego bensin lagi sambil ngopi. Datang aja. Baik, datang aja. Bahkan kurang-kurang duit boleh. Utang gak? Bukan boleh, banyak banget ya butang. Jadi ngingetin. Bagi bawah ibu yang masih kurang. Tolonglah selesaikan. Udah dibantu ya Pak Aji. Biar berkah aja. Enak tidur. Biar enak makan enak tidur. Ya. Banyak. Saya di konsumen murang bisa total ambil 200. 200 juta? Ada 18 bukabik. Kan ada yang 3 juta. Ada 8 juta. Ada yang 5 juta. Banyak banget 200 juta. Kalau beli mobil udah berapa tuh? Kijang. Dapet empat ya. Tergantung loh kijang yang begini. Memang gini. Apa ya? Lunas ini datang lagi. Lunas selalu begitu aja. Jadi kalau bahasa orang-orang bisnis tuh uang penyusutan. Tabungan saya. Oh tabungan. Iya. Tabungan dunia. Akhirat bisa tuh Pak Aji. Oh harus. Itu penting. Iya penting. Tapi minimal kita udah ingetin. Betul ingetin. Jadi saya ingetin. Kalau emang ada kendala datang aja. Harusnya nambah. Kadang-kadang melalui saya diskon. Saya harusnya nambah dong. Dikasih waktu. Dikasih diskon. Diskon lagi. Apa gak enak? Serius nih serius. Mungkin bawa ibu yang udah mengalami dapet diskon. Comment aja di Youtube. Utang 3 juta, 5 juta. Kadang-kadang kurangin 500 Pak Aji. Bukan dikasih bunga. Malah dikasih potongan. Potongan. Yang penting teman-teman bayar. Betul. Siap. Mobil Pak Aji. Ini namanya Toyota Grid Corolla. Grid Corolla. Tahun 92 ya. Tahun 92. Yang S&G. Bedanya apa Pak S&G? Disetirinnya juga bisa setel naik turun. Oke. Nah ini sebuah merah. Kondisinya rapi loh Pak Aji. Rapi. Emang kotor aja nih. Karena nih anak buah nih baru-baru datang. Rajin. Oh baru datang. Baru datang uang B-nya kurang. Jadi gak disubi. Jadi ini modal tinggal poles bodi. Pajaknya ulang tahun. Siap. Jadi kalau terima panjang. Ini pasaran. Ini gelap mobil ini sebutinnya. Gelap. Gelap. Pasarannya. Tergantung kondisi ya. Jadi kalau mau terima rapi. Pajak panjang. Poles 43. 43. Kalau keadaan gini 40. Keadaan begini 40. Memang kalau dibilang. Kok mahalan. Grid ya sama Solona. Beda. Kemarin pihak saya jual berapa? Beda kelas. Yang 25. Berapa tuh? 39. 39. Jadi beda kelas teman-teman. Habisnya berapa sih Pak Aji? 40 atau berapa nih? Jadi gini. Ya 40 udah lah. 40. 40 ya. Tapi kalau teman-teman datang ngopi-ngopi lagi. Mungkin bisa miring-miring lagi lah. Masih ini tuh. Datang dulu. Cek ini dulu. Buat teman-teman yang masih ada sangkut paut. Sangkut pautnya seada ini. Tolonglah. Jangan kasih. Dibantu Pak Aji. Biar ini. Biar puter. Biar enak makan enak tidur ya. Pak Aji terima kasih banyak nih. Sama-sama. Sehat terus ya. Lancat terus penjualannya ya. Amin. Teman-teman juga. Kita doain. Sehat terus. Raya kejekinya lancat. Biar bisa silatur Rami mampir dan beli mobil di Marno Jaya Motor. Semangat dong. Semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.